Sementara itu pemirsa kecelakaan truk juga terjadi di jalan poros Mamuju Majene. Mobil truk pengangkut aspal basah terbalik dan terguling saat hendak memarkir di bahu jalan. Namun sayang truk tersebut tidak mampu menahan berat aspal basah yang diperkirakan sekitar 20 ton hingga membuat truk langsung mundur dan terbalik. Truk 10 roda pengangkut aspal basah yang beratnya diperkirakan sekitar 20 ton terguling. Tepatnya di jalan poros Mamuju Majene, pintu gerbang Salupangi, Kelurahan Simborokau, Paten Mamuju. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Di lokasi kejadian langsung dipasangi tanda peringatan awas aspal panas. Karena tumpukan aspal basah berserakan di tengah jalan, satu alat berat yang berada di lokasi kejadian membantu mengevakuasi truk ke tepi jalan. Salah satu warga, Abdul Wahid, yang melihat langsung kejadiannya mengatakan, sang supir hendak memarkir truk dikarenakan tidak mampu mendaki. Namun karena truk tidak sampai saat hendak mengganjal ban mobil dengan batu hingga membuat truk tersebut mundur dan terbalik. Akibatnya satu buah tiang lampu jalan robo dihantam mobil tersebut. Dia parkirin di mobilnya di sini, terus itu turungi, dia mau ganjal, tidak sempat ambil batu, masmi, jatuh, awali. Apa muatannya ini? Aspal, aspal basah. Apa kerusakan ini akibat terbaliknya di mobil? Ini ada satu tiang, apa namanya, tiang, apa namanya listrik, tiang lampu, kejalan. Mobil truk 10 roda yang terguling langsung dievakuasi oleh pemiliknya. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AINews melaporkan.